Halo guys, selamat datang di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat mempengaruhi diskusi tentang hak asasi manusia dan euthanasia. Bagi kalian yang belum tahu apa itu euthanasia, jadi euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Kasus ini menimpa seorang perawat yang bernama Arunaram Chandra Shanbog yang koma selama 42 tahun. Arunakoma setelah mendapatkan serangan seksual. Kasus Arunashanbog sangat mendunia karena sangat miris dan menyayat hati. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum saya masuk ke videonya jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita masuk ke kisah Arunaram Chandra. Arunaram Chandra Shanbog lahir pada tahun 1948 di desa kecil di Karnataka, India. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara dalam keluarga sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di desa, Arunana melanjutkan studinya di Mumbai dan kemudian memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Pada tahun 1970, Arunana mulai bekerja di King Edward Memorial Hospital di Mumbai, salah satu rumah sakit terbesar di kota tersebut. Sebagai seorang perawat, Arunana dikenal sebagai pekerja keras dan berdedikasi. Dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, merawat pasien dengan kasih sayang, dan sangat profesional. Pada malam tanggal 27 November 1973, tragedi besar menimpa Arunana. Saat itu Arunana sedang bersiap untuk tidur di asrama rumah sakit di mana dia tinggal. Sohan Lalbarta Singh, seorang pelayan rumah sakit yang bekerja di rumah sakit tersebut, merencanakan untuk perampok dan melakukan kekerasan seksual terhadap Arunana. Singh menyerangnya dengan brutal. Singh memperkaos Arunana dan kemudian melakukan tindakan kekerasan. Dia mencekik Arunana dengan tali, menyebabkan cedera parah pada leher dan trauma otak. Serangan ini mengakibatkan Arunana memasuki kondisi vegetatif yang dikenal sebagai koma. Arunana mengalami vegetatif permanen di mana pasien tidak menunjukkan kesadaran atau kemampuan untuk bergerak ataupun komunikasi. Setelah serangan tersebut, Singh ditangkap dan diadili. Proses hukum yang panjang berakhir pada tahun 1975 dengan hukuman penjara selama 7 tahun untuk Singh. Namun hukuman ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak memadai, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Singh. Singh menjalani hukumannya dan dibebaskan pada tahun 1980 yang memicu kemarahan dan ketidakbuasan publik. Kasus ini mengungkap berbagai kekurangan dalam sistem hukum India pada waktu itu, terutama dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual dan keadilan bagi korban. Setelah serangan yang menimpa Arunana, dia dirawat di King Edward Memorial Hospital, tempat dia sebelumnya bekerja. Meskipun dalam keadaan koma, tim medis dan perawat rumah sakit memberikan perawatan intensif untuk menjaga kesehatannya, seperti merubah posisi tubuh Arunana secara berkala untuk mencegah luka, perawatan kulit, dan pemantauan medis yang rutin. Selama bertahun-tahun, staf rumah sakit menunjukkan dedikasi luar biasa dalam merawat Arunana. Mereka terus berkomitmen untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan Arunana, meskipun kondisinya tidak menunjukkan perubahan signifikan. Pada tahun 2011, kasus Arunana Shanbog kembali menarik perhatian publik ketika aktivis hak asasi manusia bernama Pinky Virani mengajukan petisi ke Mahkamah Agung India. Petisi ini meminta agar Arunana diberikan hak untuk mati dengan martabat atau euthanasia. Virani berargumen bahwa Shanbog telah mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa harapan pemulihan. Petisi ini memicu diskusi luas tentang hak untuk mati, kualitas hidup, dan perlakuan terhadap individu dalam kondisi vegetatif atau koma. Perdebatan ini juga menyentuh aspek moral dan hukum mengenai euthanasia di India. Mahkamah Agung India memberikan putusan pada tanggal 7 Maret 2011. Pengadilan menolak permintaan untuk euthanasia aktif yang berarti pengakhiran hidup dengan sengaja. Mereka menyatakan bahwa euthanasia harus diatur dengan ketat dan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas. Mahkamah Agung juga memberikan panduan penting untuk menangani kasus euthanasia, menerapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti. Mereka mengarahkan bahwa keputusan semacam itu harus melibatkan tim medis dan hukum yang terampil, serta dilakukan dengan berhati-hati. Aruna Shanbock terus berada dalam keadaan koma selama bertahun-tahun setelah putusan Mahkamah Agung. Dia dirawat dengan penuh perhatian oleh staf rumah sakit yang tetap berkomitmen untuk menjaga kesejahteraannya. Meskipun kondisi fisiknya tidak berubah, perhatian dan dedikasi staf tetap konsisten. Setelah 42 tahun dalam keadaan koma, Aruna Shanbock meninggal dunia pada 18 Mei 2015. Kematian Shanbock menandai akhir dari kisah yang penuh dengan perjuangan. Kasus Aruna Shanbock telah memicu perdebatan besar tentang euthanasia, hak-hak pasien dan sistem hukum di India. Kasus ini menyoroti perlunya undang-undang yang lebih rinci mengenai euthanasia dan perlakuan terhadap individu dengan kondisi koma. Diskusi ini juga mengarah pada reformasi hukum dan perubahan dalam cara pandang terhadap hak hidup dan hak menentukan nasib sendiri. Kasus ini tetap menjadi referensi penting dalam diskusi global mengenai etika dan hukum terkait euthanasia. Itu tadi adalah kisah dari Aruna Shanbock. Kasus Aruna Shanbock adalah contoh yang menggugah tentang tantangan dalam menangani hak-hak pasien dan etika euthanasia. Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah ada dari kalian yang tahu kisah Aruna ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan maaf kalau ada salah kata di video ini. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. And thank you for watching. Terima kasih telah menonton!